Intro Selamat petang, salam zitra Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Benarkah Tun Mahadir Muhammad setelahpun menjadi Ketua Pembangkang? Benarkah Tun Mahadir Muhammad telahpun menggantikan Muhyiddin Yassin sebagai pengerusi dalam Perikatan Nasional? Benarkah yang paling berkuasa sekali dalam Perikatan Nasional buat masa ini Ialah Mahadir Muhammad Dan benarkah bahawa Tun Mahadir Muhammad lebih besar suaranya daripada Muhyiddin Yassin pada waktu ini? Kerana sekarang ini kelihatan Tun Mahadir setelah bersama Telah berjaya memikat Hadi Awang Telah berjaya memikat Muhyiddin Yassin Dan kini seakan-akan suara beliau lebih lantang memperjuangkan Melayu berbanding Muhyiddin dan juga Hadi Awang Sebelum kita teruskan ulasan kali ini Jangan lupa tekan butang subscribe bagi yang kali pertama mengikuti channel ini Tekan butang subscribe itu percuma Ketua Blok Pembangkang Tun Mahadir Muhammad sudah rampas kedudukan Muhyiddin Itu persoalan besar yang mungkin anda mempunyai jawapan Bantu saya tinggalkan komen di dalam ruangan komen Tulis adakah ketua blok pembangkang sekarang Tun Mahadir Muhammad sudah merampas kedudukan Muhyiddin? Ketua pembangkang di parlimen ialah Hamzah Zainuddin Manakala ketua kepada blok pembangkang di luar parlimen adalah Muhyiddin Yassin Atas kapasitinya selaku pengerusi perikatan nasional Perikatan nasional mempunyai 74 ahli parlimen Manakala ahli parlimen yang bersama kerajaan perpaduan ialah seramai 148 orang Ertinya selain perikatan nasional Tidak ada mana-mana parti atau gabungan lain yang mempunyai wakil di parlimen Dengan kedudukan Muhyiddin dan Hamzah itu Juga tidak ada pihak lain yang boleh diiktiraf untuk bercakap berkenan blok pembangkang perikatan nasional Yang diterajui perikatan nasional itu Tetapi yang menghairankan Sejak semalam Dimana berlangsungnya rundingan meja bulat parti-parti Melayu Serta NGO yang menyokong proklamasi orang Melayu Tun Mahathir Muhammad seolah-olah telah memproklamasi dirinya sendiri Selaku ketua blok pembangkang di negara ini Bercakap dalam sidang media selepas rundingan meja bulat itu Tun Mahathir antara lain berkata Semua pihak yang menandatangani proklamasi orang Melayu Telah sepakat untuk Bekerjasama dalam PRN enam negeri yang akan berlangsung tidak lama lagi Menurut beliau Semua pihak itu juga memutuskan Untuk tidak bertanding sesama sendiri Dan sedang memikirkan untuk bertanding bersama-sama Itu tujuan kita hari ini Dan kita semua setuju Perlulah kita bergerak bersama Perlunya kita bergerak bersama Kalau PRU pun kita akan bergerak bersama Kalau tak ada kuasa Tak boleh buat apapun Kata beliau Eh Apa cerita nih bosku Penyokong proklamasi orang Melayu sepakat tak tembung di PRN Itu laporan bekas Perdana Menteri berkata Semua pihak yang menandatangi proklamasi itu Sedang memikirkan untuk bertanding bersama-sama Persoalannya pada petang ini saudara Siapa yang memberi autoriti Untuk Tun Mahathir memutuskan demikian Bagi pihak blok pembangkang Dalam rundingan meja bulat itu Selain Hamzah tidak hadir kerana berada di luar negara Muhyiddin juga tidak hadir disebabkan keuzuran Hanya dilaporkan bahawa Muhyiddin bakal bertemu Tun Mahathir Dalam waktu terdekat ini Sebagai susulan kenyataannya minggu lalu Yang menyatakan kesediaan Untuk bekerjasama dengan bekas Perdana Menteri berusia 49 tahun itu Kenapa Tun Mahathir tidak menunggu Sehingga bertemu Muhyiddin terlebih dahulu Sebelum membuat pengumuman Mengenai kerjasama parti-parti pembangkang dalam PRN Apa kapasiti Atas kapasiti apa Tun Mahathir berkata Demikian Beliau mewakili parti apa Dan sebagai pengurusi gabungan mana Adakah proklamasi orang Melayu yang digerakkannya itu Sebuah entiti yang sah dan bila masa pula Ia boleh bercakap mewakili brok pembangkang Adakah Tun Mahathir sebenarnya mahu merampas kedudukan Muhyiddin sekali lagi Bukankah sebagai orang yang datang kemudian dalam blok pembangkang Tun Mahathir sepatutnya hanya layak Menjadi pengikut dan membiarkan apa-apa perkara mengenai blok pembangkang Diputuskan oleh Muhyiddin Akhirnya Sebelum terlambat dan keadaan jadi gawat Sebagai pesanan buat Muhyiddin Selaku ketua blok pembangkang di negara ini Berhati-hatilah selalu dengan Tun Mahathir Muhammad Sebagai mana Tun Mahathir pernah bermusuh Kemudian berbaik tetapi akhirnya Menghianati juga Anwar Ibrahim Tidak mustahil Ulangan drama yang sama akan berulang lagi Atau berulang kembali Tambahan lagi Beliau sebelum ini pernah melabel Muhyiddin sebagai pengkhianat sebenar Berikutan peristiwa langkah syaratun pada tahun 2020 dahulu Saudara-saudara sekalian Apabila kita membacakan laporan atau ulasan daripada sahbudin ini Memang ianya amat jelas Mudah untuk dipahami Tidak berbelit-belit Dan senang untuk kita hadam Sekarang ini Siapa sebenarnya ketua blok pembangkang? Adakah Hamzah Zaiduddin? Hadi Awang? Atau Muhyiddin? Ataupun sekarang ini Secara tiba-tiba Mahathir yang tidak mempunyai apa-apa kerusi Bahkan partinya tidak menang apa-apa dalam PRU Telah menjadi ketua blok pembangkang Adakah dengan maksud ini bahawa Tun Mahathir Muhammad telahpun menggantikan Merebut kedudukan Muhyiddin sebagai ketua perikatan nasional Dan Siapa Mahathir untuk memberikan kata putus Ataupun Apakah Kapasiti Tun Mahathir Muhammad untuk mengumumkan perkara demikian Itu berkaitan dengan dasar dan perjuangan perikatan nasional Di dalam pilihan raya akan datang ini Sehingga Mahathir Muhammad mengatakan Semua pihak Memutuskan untuk tidak bertanding sesama sendiri Dan sedang memikirkan bertanding bersama-sama Kalau tak ada kuasa tak boleh buat apa Kata beliau Apa cerita ini sebenarnya Tun Mahathir Muhammad Namun demikian Kita ingin mengatakan bahawa Siapa yang memberi autoriti untuk Tun Mahathir memutuskan demikian Bagi pihak blok pembangkang Dalam rundingan meja bulat itu Selain Hamzah tidak hadir kerana berada di luar negara Muhyiddin juga tidak hadir Bermaksud hanya Mahathir dan Hadi Awang sahaja yang hadir Jadi sekarang ini Yang menjadi persoalan ialah Apa kapasiti Tun Mahathir berkata demikian Kenapa Tun Mahathir tidak menunggu Muhyiddin terlebih dahulu Sebelum mengumumkan Mengenai kerjasama parti-parti pembangkang dalam PRN Beliau sebenarnya mewakili parti apa Dan pengerusi gabungan apa Sebagai itu Kita ingin mengingatkan Kepada Muhyiddin Bukankah sebagai orang yang datang kemudian Dalam blok pembangkang Tun Mahathir sepatutnya Hanya layak menjadi pengikut Dan membiarkan apa-apa perkara mengenai blok pembangkang Diputuskan oleh Muhyiddin Akhirnya sebelum terlambat dan keadaan menjadi gawat Sebagai pesanan buat Muhyiddin sekali lagi Selaku kota blok pembangkang di negara ini Berhati-hatilah dengan Tun Mahathir Sebagai mana Tun Mahathir pernah bermusuh Kemudian berbaik Tetapi akhirnya mengkhianati juga Anwar Ibrahim Tidak mustahil ulangan drama yang sama Akan berulang kembali Tambahan lagi Beliau sebelum ini pernah melabel Muhyiddin Sebagai pengkhianat sebenar Berikutan peristiwa langkah syaratun pada 2020 dahulu Kita jumpa lagi Malaysia kita punya Kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku Bye-bye Bumpa 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 Jangan lupa Bumpa Stewie Sampara �� Enjoy Bumpa How Bumpa 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 Blak Bumpa Dog D Sampara Bumpa Sampara Puh vibration irritat Sh Terima kasih telah menonton